Intro Kemenangan Timas Indonesia atas Korea Selatan benar-benar mampu menjadi sorotan banyak pihak. Maklum bagaimanapun reputasi Korea di sepak bola Asia cukup mentareng. Apalagi di level U23 ini, Indonesia yang berstatus tim debutan mampu meladeni dan bahkan menang atas tim negeri Gingseng. Sesuatu yang benar-benar membuat siapapun kaget, termasuk Song Nguyen, pemain yang diketahui dekat dengan Koshin. Selain sedih negaranya kalah, ia diketahui juga merasa bangga dengan segala perubahan yang dilakukan oleh Koshin untuk membenahi kualitas Timnas Indonesia. Begitu pula dengan legenda Timnas Jepang, Keisuke Honda, yang menyebut jika Indonesia kini benar-benar layak disebut sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Sebuah bukti, jika kini Timnas Indonesia selama masih dipegang oleh orang-orang yang benar, dan semoga kedepannya benar terus, maka gak ada alasan lagi untuk menganggap Squad Garuda hanya sebagai pelengkap dari dominasi tim-tim kuat di Asia. Datang ke Piala Asia U23 dengan sejuta drama, lalu dicurangi wasit di laga pertama, Timnas Indonesia nyatanya mampu bangkit dan sukses meraih kemenangan demi kemenangan. Dan di delapan besar ini, tentu semua sepakat kalau Korea Selatan bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Akan tetapi secara luar biasa, Indonesia mampu mematahkan segala prediksi yang menyebut kalau Timnas bakal selesai di delapan besar. Faktanya, justru Korea lah yang benar-benar stres menghadapi Indonesia. Yang mana itu dibuktikan dengan catatan statistik yang ada, plus dua kartu merah, yang mereka dapat atas penyerang mereka dan pelatih mereka. Yap, di laga versus Korea jelas ada momen di mana Indonesia benar-benar seolah dipaksa harus keluar dari tekanan. Terlebih dengan gaya main Korea yang meskipun hanya sepuluh pemain, tetap mampu tampil Spartan sepanjang laga. Beruntung ini di era Sinteyong. Coba di era sebelumnya. Menit 70-an dijamin udah menggis-menggis deh. Dan ujung-ujungnya tinggal nunggu ke bantai. Tapi kali ini di era yang berbeda, para pemain Timnas mampu mengimbangi intensitas pemain Korea yang benar-benar bisa fight sampai akhir. Kalau yang berasal dari didikan Eropa mungkin wajar. Tapi yang bikin salut, coachin B. Salo. Membuat para pemain dari Liga 1 mengikuti standart yang ada. Ya walaupun masih ada aja yang nyinyir, tapi ya udahlah, kalau dasarnya udah benci, ibarat ngelolos piala dunia pun, pasti ada aja yang dicari kesalahannya. Ya gak bum? Nah terlepas dari hal tersebut, jelas performa impresif yang ditunjukkan Indonesia terutama di Liga versus Korea. Tampaknya benar-benar membuat kaget banyak pihak. Tak terkecuali Sok Nam Bin, Yap Son, yang diketahui dekat dengan Coachin. Dan bahkan sebelum Coachin menerima tawaran melatih Indonesia, ia dalam tanda kutip konsul dulu dengan Son, mengaku kaget dengan progres luar biasa yang dilakukan Coachin untuk skuad Garuda. Meskipun di satu sisi, ia juga sedih, karena Timnas Korea bakal absen di Olimpiada Paris. Di sisi lain, legenda Timnas Jepang, Keisuke Honda, secara gamblang menyebut, jika Indonesia sekarang adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Dan tanpa dinyana, Honda ingin Jepang bisa berhadapan lagi dengan Indonesia. Baginya, dengan skuad yang pastinya lebih matang, Jepang dinilai akan mendapatkan ujian lebih khususnya apabila bisa ketemu di Piala Asia U23 ini. Yang mana Honda juga tahu, sebagian besar pemain Indonesia adalah mereka yang tampil melawan Jepang saat kalah 3-1 di Piala Asia level senior kemarin. Timnas Indonesia adalah tim yang paling berbahaya di Asia Tenggara saat ini. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan laga mereka melawan Jepang. Ucap Honda dilansir dari Dantri. Jepang! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!